Pemirsa Kepala Badan Pusat Statistik atau PPS Provinsi Jambi, Agus Sudibio, mengatakan nilai ekspor Jambi April 2024 turun 2,81 persen jika dibandingkan Maret dari 193,40 juta USD menjadi 187,97 juta USD. Agus Sudibio mengatakan penyebab turunnya nilai ekspor pada bulan April lantaran turunnya ekspor beberapa komoditi unggulan di daerah tersebut. Penyebabnya dikarenakan turunnya ekspor kopi, teh, dan rempah, lalu komoditi minyak napati, komoditi karet dan olahannya, komoditi kayu lapis dan olahan lainnya, komoditi aran, serta komoditi batu bara juga turun di Provinsi Jambi. Oleh karena itu pula, menjadikan nilai ekspor Provinsi Jambi hingga April 2024, hanya 752,19 juta USD atau lebih rendah 1,03 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada 2023. Kendati begitu, menurut Agus, kontribusi terbesar terhadap total ekspor di Provinsi Jambi, yaitu dari ekspor kelompok pertambangan sebesar 66,35 persen, diikuti kelompok industri 30,12 persen, dan kelompok pertanian 3,53 persen. Jika dirinci menurut komoditi, kelompok industri didominasi oleh karet dan olahannya, yang memberikan kontribusi mencapai 15,44 persen. Penyumbang kontribusi terbesar dari kelompok pertambangan, yaitu minyak dan gas, yang mencapai 60,89 persen. Sedangkan dari kelompok pertanian, komoditi pinang menyumbang 1,98 persen, khusus untuk ekspor kelompok industri. Agus menyebut terjadi penurunan sebesar 10,08 persen, dari 65,96 juta USD pada Maret, menjadi 59,32 juta pada bulan April 2024. Penurunan terjadi pada nilai ekspor komoditi minyak dapati, yakni cangkang inti sawit, koprah, dan lain-lain. Komoditi karet dan olahannya, yakni TSNR 10, TSNR 20, dan TSNR CV. Komoditi kayu lapis dan olahan lainnya, yakni serbu gergaji, arang kayu, kayu lapis, papan MDF, dan lain-lain. Serta komoditi arang. Sehingga ekspor kelompok industri hingga April 2024, bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, turun sebesar 5,39 persen. Secara umum, nilai ekspor asal Provinsi Jambi pada April 2024 ke beberapa negara juga mengalami penurunan, seperti ke Singapura, Malaysia, Perancis, China, Jepang, Amerika Serikat, Australia, Korea Selatan, dan Taiwan. Sedangkan pergerakan naiknya nilai ekspor dapat diamati ke negara Thailand, Jerman, serta India. Jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, ekspor April 2024 menunjukkan secara umum transaksi ekspor mengalami penurunan. Namun demikian, ada beberapa transaksi ekspor ke berbagai negara yang mengalami kenaikan. Kenaikan terjadi pada ekspor ke Singapura, Malaysia, Thailand, Jerman, Jepang, Amerika Serikat, dan Australia. Nilai ekspor Provinsi Jambi turun dari 193,40 juta USD ke 187,97 juta USD atau 2,81 persen turun. Ekspor Provinsi Jambi sepanjang 2024, ini kumulatif ya, jadi setakatan sepanjang, jadi jadwal sampai dengan April, itu didominasi oleh pertambangan. Hampir setengahnya itu ekspor Provinsi Jambi berasal dari pertambangan. Rupa minyak dan gas. Nanti kita lihat di slide selanjutnya, tapi kita bicara slide-nya dulu, bahwa lebih dari setakat. Ekspor terbesar yakni mikas pada bulan ini diekspor ke Singapura dan Thailand. Sementara komoditi karet dan olahannya terbanyak diekspor ke Jepang, Amerika Serikat, dan India. Lalu komoditi minyak nabati terbanyak diekspor ke Jepang, Malaysia, dan India. Lina Liska, Cik TV, melaporkan.